salam kufu apa kabar senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di program the village of kufu master bersama saya MC hari ini kita akan membahas kisah hidup dari lam sai wing lam sai wing atau lim serong merupakan salah seorang pendekar legendaris yang hidup di abad 18 pria kelahiran distrik nanhai provinsi kuangtung tiongkok tahun 1861 ini merupakan salah seorang murid dari kungfu master huangfehong dan merupakan praktisi kungfu hongka berbeda dengan huangfehong yang merupakan tabi dan pelatih peladiri dim serong sehari-hari dikenal sebagai penjual daging babi di pasar karena itu dia juga dikenal dengan sebutan curo rong atau rong si penjual daging babi sebelum mengenal huangfehong lim serong sudah lebih dahulu mengenal kungfu dari kakeknya yaitu dim chiu chung yang seorang praktisi kungfu selain itu lim serong juga belajar kungfu fakwa dari guru wu chingsing dan yung hungsan lim serong berguru dengan huangfehong saat berusia 22 tahun sejak itulah dim serong menjadi pengikut setia huangfehong hingga lebih dari 20 tahun sebagai seorang pendekar bela diri dim serong sering ditantang berduel dan dalam setiap kali duel lim serong selalu memenangi pertarungan insiden pertarungan paling legendaris yang membuat nama lim serong harum adalah kejadian di bioskop loksin tahun 1930 pada saat itu dim serong yang sudah berusia 69 tahun di jebak oleh sekelompok orang yang rendam padanya dan dalam pertarungan itulah lim serong berhasil mencederai 80 orang semuanya dalam kondisi patah tulang dan kondisi kritis sedangkan lim serong sendiri tidak mengalami luka sedikitpun pada tahun 1926 lim serong mempindah ke Hongkong dan tinggal bersama keponakannya Lam Cho disana lim serong membuka perguruan hongka selain itu dia juga mempublikasikan tiga buku tentang gerakan utama hongka yaitu jurus cakar harimau jurus pukulan kombinasi harimau bangau dan jurus kawat besi lim serong meninggal tahun 1943 di usia 83 tahun meski sudah tiada tapi warisan jurus hongka lim serong tidak mati dan diteruskan oleh murid-muridnya bahkan jurus hongka kemudian menjadi sangat terkenal karena sering diangkat ke layar lebar karena banyak murid lim serong yang menjadi aktor populer di masa itu beberapa diantaranya adalah Raymond Wong dan Liu Cialiang kisah hidup di serong sudah cukup sering diangkat ke layar lebar salah satunya yang paling populer adalah drama ini Richard Butcher yang dirilis tahun 1979 film yang disutandari Yen Ho Ping dan diperani Samo Hong ini mengisahkan tentang kisah hidup di serong dan bagaimana dirinya mengenal ilmu bela diri hongka selain itu ada juga serial televisi produksi TV Hongkong berjudul The Return of Wong Feihong dimana Andy Lau berperan sebagai Lim Serong juga ada serial televisi produksi TV lain berjudul Simpli Ordinary yang tayang tahun 1998 dan diperani Gordon Lam demikian episode The Village of Kufo Master kali ini sampai ketemu lain kali Salam Kufo selamat menikmati